Halo semuanya selamat datang di channel ini Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini gue akan menceritakan Sebuah kisah seorang wanita berumur 25 tahun Yang dikabarkan dia seorang sniper paling mematikan sepanjang sejarah Dan telah membunuh korbannya sebanyak 309 orang Dan gimana kisahnya? Langsung aja dimulai Langsung aja dimulai Lyudmila Pavlik Henko Atau orang-orang menyebutnya sebagai Lady Death Sniper wanita paling mematikan dalam sejarah Telah membunuh korbannya sebanyak 309 orang Pada saat usia yang masih muda Lyudmila lahir di Ukraina pada tahun 1916 Lyudmila berjuang untuk tentara merah Atau tentara Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua Dan menjadi sniper paling mematikan dalam sejarah Ia dikenal sebagai Lady Death Nama yang paling ditakuti oleh tentara Jerman Pengalaman sebagai sniper yang telah membunuh 309 orang Dan telah dikonfirmasi atas namanya Pembunuhan prajurit-prajurit tersebut terjadi hanya dalam hitungan bulan Dan menempatkannya sebagai sniper terhebat sepanjang masa Sejak usia muda, Lyudmila sangat tertarik oleh olahraga Dan sering berkompetisi di beberapa disiplin atletik Dia menyukai olahraga menembak setelah mendengar anak laki-laki yang sedang menceritakan prestasinya di bidang menembak Dia segera mengembangkan kecintaannya pada olahraga dan bergabung dengan klub menembak Dia mendapatkan rencana penembak Jitu serta sertifikat penembak Jitu pada saat kuliah di Universitas Kif Lyudmila memutuskan untuk mengembangkan kemampuannya lebih jauh Dan ia mendaftar di sekolah penembak Jitu Ketika Hitler melancarkan operasi Barbarossa pada tahun 1941 Lyudmila yang berusia 24 tahun lari ke kantor perekrutan Odessa, Ukraina Petugas perekrutan berusaha menuju ke Lyudmila ke jalur karir yang berbeda Perekrut menyarankan agar dia menjadi perawat Petugas itu segera mundur ketika Lyudmila memberikan sertifikat dan rencana penembak Jitu kepada petugas tersebut Dan ia terdaftar pada divisi senapan Lyudmila terdaftar di divisi senapan ke 25 tentara merah sebagai sniper Total 2000 wanita menjadi penembak Jitu di tentara merah selama Perang Dunia Kedua Namun hanya 500 prajurit yang bertahan dengan kekurangan persenjataan Lyudmila pada awalnya harus melakukan pertempuran tanpa senjata Dan hanya dibekali dengan satu buah granat Lyudmila berkata Sangat frustasi harus mengamati jalannya pertempuran hanya dengan satu granat Akhirnya seorang kawan yang jatuh terluka dan tidak sanggup untuk bertempur Lalu ia menyerahkan senjatanya kepada Lyudmila Setelah diberikan izin untuk menembak Dia menatap bidikannya lalu menembak dan itulah korban pertamanya Setelah kurang usai ia mengambarkan momen tersebut kepada rekan-rekannya Walaupun itu tembakan percobaan dan mengenai korban Namun rekan-rekannya sekarang menganggap Lyudmila sebagai salah satu dari para sniper Pada awalnya ia tidak diberikan senjata dan hanya menggunakan granat Namun Lyudmila membuktikan kalau ia bisa diandalkan dalam pasukan Dalam beberapa bulan mendatang, Lyudmila menyempurnakan kemampuannya Ia meninggalkan camp pada dini hari dan kembali hanya pada malam hari Dia memposisikan dirinya di dekat musuh dan berbaring tak bergerak menunggu kesempatan untuk menembak Lyudmila berkata Anda membutuhkan pengendalian diri, mampuan, dan daya tahan yang besar untuk berbaring selama 15 jam tanpa bergerak Kebisingan sekecil apapun bisa berarti kematian Dia memainkan permainan kucing dan tikus yang tak terhitung jumlahnya dengan para sniper Jerman Duel satu lawan satu yang berlangsung selama 3 hari adalah salah satu pengalaman paling menegangkan dalam hidupnya Pada akhirnya musuhnya membuat sedikit kegaduhan Kemungkinan musuh sudah lelah berbaring dan menunggu Musuh tersebut menjadi salah satu dari 36 sniper yang jatuh di tangan Lyudmila Dia tidak merasa menyesal atas pembunuhannya Satu-satunya perasaan ia miliki adalah kepuasan besar yang dirasakan seorang pemburu yang telah membunuh binatang pemangsa Ketika ia menembak para pasukan-pasukan sniper musuh Hubungan romantisme di medan pertempuran berakhir pada kekasihnya sekarat di pelukannya Sebuah peristiwa yang tidak pernah ia lupakan yang akhirnya menyebabkan depresi di tahun-tahun berikutnya Ketika perintah untuk mengekakuasi Odessa datang Lyudmila menuju ke Savastopol di Semenanjuk Crimea Dimana dia akan menghabiskan 8 bulan ke depan memperjuangkan dan mempertahankan kota Serta melatih para sniper baru Dia dipromisikan 2 kali pertama menjadi sersan mayor setelah dikonfirmasi mencapai 100 korban Lalu kedua dia menjadi lieutenant ketika dia sudah mencapai 200 korban Jerman begitu takut pada Lady Death sehingga mereka mencoba menyuap si Lady Death Pasukan Jerman berkata Lyudmila datanglah ke kami Kami akan memberikan anda coklat dan menjadikan anda seorang perwira Jerman Itu yang dikatakan oleh pasukan Jerman Dan Lyudmila mendengarnya melalui pengeras suara milik tentara Jerman Ketika cara tersebut tidak berhasil Mereka beralih ke ancaman Dan pada hari terakhir Lyudmila di garis depan Mereka berteriak Jika kami menangkapmu Kami akan mencapik-capik menjadi 309 bagian Dan menyebarkannya ke udara Mungkin tubuhnya dicapik-capik menjadi 306 bagian Jika Lyudmila ditangkap oleh tentara Jerman Lyudmila senang mengetahui bahwa musuh alias tentara Jerman pun Menghitung korban-korbannya Lyudmila Lyudmila terluka 4 kali dalam pertempuran Pecahan peluru di wajahnya pada Juni 1942 Menandai akhir pertempuran dirinya Komando tinggi Soviet membandang Lyudmila sebagai prajurit yang sangat berharga Lalu komando Soviet memerintah evakuasi dari Sevastopol Dengan kapal untuk mencari si Lyudmila Setelah waktu pemulihan Lyudmila memiliki peran baru Yaitu untuk menggalang dukungan bagi front kedua di Eropa Untuk membantu Rusia dalam perjuangan melawan Jerman Pada akhir 1942 dia dikirim tur ke Kanada, Amerika, dan Inggris Di Amerika, Lyudmila menjadi warga negara Soviet Pertama yang diterima oleh pemerintah Amerika Presiden Franklin D. Roosevelt menyambutnya di gedung putih Lalu ibu negara mengundang Lyudmila untuk berkeliling daerah sekitar Dan berbicara dengan orang Amerika Tentang pengalaman pertempurannya untuk membantu menggalang dukungan untuk Rusia Pada awalnya pers Amerika tampak lebih memperhatikan pakaian Lyudmila Daripada penjelasan di perkempuran Para jurnalis melontarkan pertanyaan kepadanya Tentang apakah wanita dapat memakai riasan atau makeup di garis depan Dan mereka bertanya mengapa dia mengenakan seragam Yang membuatnya terlihat gemuk Koran-koran menjulukinya gadis penembak Jitu Lyudmila yang ramah atas pertanyaan para wartawan Segera berubah menjadi rasa frustasi Dan dia berkata kepada kumpulan wartawan tersebut Saya berharap anda bisa mengalami serangan bom Anda akan sesegera mungkin melupakan pakaian yang anda gunakan Bingung dengan prioritas Amerika Dia akhirnya memberitahu kepada Times News Saya kabum dengan jenis pertanyaan yang diajukan kepada saya Oleh pers wanita di Washington Saya menggunakan seragam saya dengan rasa hormat Jelas terlihat bahwa bagi wanita Amerika Yang penting adalah pakaian mereka mengenakan pakaian yang bagus Pakaian yang dari sutra Apa arti seragam itu mereka masih harus belajar Pada saat tur mencapai Cisago Lyudmila lalu dengan beraninya naik ke panggung Dan memikat para penonton Dia berkata Tuan-tuan saya berusia 25 tahun Dan saya telah membunuh 309 pasukan Jerman Tidakkah anda berpikir tuan-tuan Bahwa anda telah bersembunyi di belakang saya terlalu lama Lalu kehiningan menipak rumunan tersebut Dan digantikan oleh rawungan dukungan yang meriah Setelah perang ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Kiev Dan menjadi sejarawan Pada tahun 1957 Sahabat Lyudmila berkunjung Lalu ia bercerita Dan kedua sahabat lama itu dapat mengabadikan momen bersama Dimana mereka menceritakan ketika musim panas saat mereka tur di Amerika Dan pada usia 58 tahun Lyudmila meninggal karena stroke, depresi, dan alkohol Faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan meninggalnya Lyudmila Oke sekianlah video kali ini Jika lo mau mendukung video ini Lo bisa klik subscribe Share video ini Like Comment jika ada masukan Oke sekian dan terima kasih Ciao Terima kasih